selamat pagi anak bapak semuanya semoga anak bapak dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini sedikit motivasi yang bapak berikan yaitu pastikan anak bapak itu memiliki aklat atau budi pekerti maksud bapak bagaimana seorang siswa yang berilmu pintar, cerdas, cantik namun tidak beraklak itu ke depannya akan kesusahan dalam kesusahan itu dalam arti apa orang tersebut cenderung akan bersifat sombong, angkuh menganggap rendah orang lain namun jika seseorang itu rendah hati memiliki budi pekerti baik walaupun bodoh walaupun tidak begitu cantik walaupun dalam arti ini adalah pas-pasan maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Tuhan dalam perjalanan hidupnya maksudnya bagaimana anak maksudnya adalah orang yang memiliki memiliki jiwa ataupun budi pekerti yang baik itu jauh lebih dihargai daripada seseorang yang cerdas dan cantik tapi tidak budi pekerti oleh karena itu utamakan budi pekerti di atas ilmu ingat pastikan kita selalu menjunjung tinggi budi pekerti oke itu motivasi yang bapak berikan kali ini namun alangkah lebih bagus jika anak bapak sudah cerdas pintar cantik namun juga berbudi pekerti yang baik selain cantik fisik cantik hati cantik sikap cantik moral itu adalah luar biasa dimanapun kapanpun kamu akan sangat dihargai sangat dihormati dan kesuksesan pasti akan menanti oke jadi pembelajaran yang akan bapak ajarkan hari ini itu masih berkaitan dengan pembelajaran kemarin janji bapak kemarin kan bapak akan membahas mengenai header footer dan pitch number kali ini bapak tambahkan lagi dua lagi yaitu word art dan drop cap serta equation dan symbol oke nanti akan bapak kupas semuanya hari ini dan ingat materi hari ini itu berkaitan dengan ujian minggu depannya materi hari ini berkaitan dengan ujian minggu depannya jadi pastikan anak-anak bapak semua sudah mengerti ya kalau ada yang gak ngerti silahkan bertanya di forum komentar bapak menunggunya oke jadi kita akan belajar mengenai group header dan footer group text dan group symbol pada microsoft versi 2010 group header dan footer group header dan footer itu terdiri dari sesuai dengan namanya header dan footer pasti ada header ada footer dan ada juga page number apa itu header apa itu footer apa itu page number coba perhatikan gambar berikut ini nah disinilah letak header footer page number dan header dan footer pada tab insert ya jadi anak bapak gak susah mencarinya gambar header nya seperti ini footer seperti ini page number pak contohnya gimana contoh header contoh footer nya bagaimana contoh page number itu bagaimana oke sekarang kita perhatikan gambar berikutnya nah contoh ini adalah bentuk surat ya nak ya oke bentuk surat dimana di bagian atasnya itu adalah kop surat ya kop surat kemudian di bawahnya itu ada si pembuat surat atas nama michael anderson kemudian disini ada date 3 april 2020 kreatif director dan bla 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 isinya ya walaupun tulisannya gak begitu jelas tapi bukan itu maksud bapak maksud bapak inilah formatnya ada kop suratnya ada isinya dan ada penutupnya oke coba kita perhatikan gambar kedua nah ini kop surat enak ya kop surat oke lembaga kursus dan pelatihan kembar jasa pembuatan web kursus komputer kursus bahasa english dan bla 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 sebagainya itu adalah kop surat yang gitu nah ini juga bagian dari kop surat enak ya ada post tutorial solusi teknologi information and communication office center jalan melatih nomor 34 bogor 16965 oke itu adalah kop suratnya dan kita perhatikan ini lagi-lagi kita ditujukan pada email ya email itu terdiri dari ini kop suratnya isinya adalah Dear Mr. Curly Hudson 2020 creative management manager date 26 September oke bla 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 isinya ada signature signature itu tanda tangan kemudian ada company email kemudian ada phone number ada location juga ya nah jadi apa maksud disajikan ini maksudnya adalah bapak akan memberi contoh yang manakah yang termasuk header yang manakah yang termasuk footer nah yang termasuk header adalah ini nah itu namanya header nah di kop surat itu paling banyak terdapat header seperti ini ya header itu menjelaskan tentang identitas dari suatu instansi oke dan biasanya itu berupa catatan kecil catatan kecil itu maksudnya bagaimana pak disana ada nomor teleponnya alamat tokonya yang dituju dan sebagain macamnya oke itu adalah header nah kalau footer itu bagaimana inilah footer jadi bedanya adalah header itu catatan kecil di bagian atas sedangkan footer itu catatan kecil di bagian bawah hanya itu jadi kalau catatan kecil itu maksudnya bagaimana menjelaskan jika isi dari teks tersebut ditujukan ke siapa kemudian jika ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau ditanyakan dapat dihubungi di kontek person apa seperti itu jadi footer dan header itu berupa catatan kecil saja nah bisa kita ambil header, footer, dan page number header itu berfungsi untuk membuat catatan kecil di bagian atas dokumen dan akan muncul terus-menerus di setiap dokumen jadi kita tidak perlu buat berkali-kali cukup buat sekali saja di header maka di lembar berikutnya pasti akan muncul lagi header jadi kalau kita mau buat surat untuk seratusan siswa dua ratusan siswa maka tidak perlu dilakukan satu per satu cop suratnya itu bisa dibuat dalam bentuk header sehingga otomatis untuk surat di dokumen berikutnya cop suratnya sudah ada catatan kecil juga sama catatan kecil juga tidak perlu dibuat dokumennya satu per satu itu bisa muncul terus-menerus di setiap dokumen catatan kecil itu adalah footer footer berfungsi untuk membuat catatan kecil di bagian bawah bedanya header itu di bagian atas footer itu di bagian bawah dokumen akan muncul terus-menerus di setiap dokumen oke kemudian footer merupakan catatan kecil yang sering dijumpai pada skripsi ataupun dokumen penting tujuannya untuk menjelaskan isi dari satu dokumen sudah bapak jelaskan tadi ya nak ya kalau header kan banyak digunakan sebagai cop surat juga sudah bapak jelaskan tadi nah kalau gitu page number bagaimana nah page number itu contohnya banyak di buku cetakmu coba perhatikan di buku cetakmu di bagian bawah ataupun bagian atas itu ada nomor halamannya halaman-nomor halaman pertama kedua ketiga keempat nah itu buatnya bagaimana apakah dilakukan satu per satu tidak nak itu dilakukan dengan menggunakan page number jadi page number itu adalah memberikan penomoran pada setiap dokumen penomoran page number itu bisa berupa angka maupun huruf nah anak-anak bisa melihat kan ada yang hurufnya huruf romawi i2 ada yang i1 ada yang iV ada yang V ada yang VII dan angka berupa apa 1, 2, 3 seperti itu jadi penomoran halaman itu tidak selalu letaknya di bawah tidak selalu letaknya di pojok kanan atas enggak ada juga yang di pojok kanan bawah ataupun ada yang di tengah-tengah halaman ya di tengah bawah yang gitu ya bukan di tengah-tengahnya ya di tengah bawah halaman ada yang di pojok kiri bawah ada itu beragam tergantung kreativitas dari anak-anak bagaimana membuat semanis mungkin sesanti mungkin dokumen tersebut oke itu mengenai header, footer, dan number sekarang akan grup teks di grup teks ini terdiri dari nah kita enggak bahas semua ya kita enggak bahas semua seperti yang bapak sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang akan kita bahas itu adalah tool-tool yang umum dipergunakan tool berikutnya akan kalian pelajari di tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini adalah di mungkin di SMA ya di SMA-nya oke ada yang namanya workup ada yang namanya drop cap kedua itu yang kita pelajari di grup teks juga di tab insert enak ya ini masih bagian dari tab insert tidak di luar dari tab insert oke nah kalau kalian susah mencarinya ini bapak berikan gambar nih ya itu ada di tab insert sebab perhatikan di grup teksnya nah biasanya kalau word art maupun drop cap sudah tertera tulisannya drop cap ataupun word art namun jika tidak ada maka bapak tunjukkan gambar inilah yang namanya word art dan gambar inilah yang namanya drop cap oke kita akan mengupas satu per satu kemudian perhatikan gambar berikut ini kita lihat ya ada agenda selamat ulang tahun selamat important cantik ya nak ya tulisannya ya nah ada juga yang seperti ini terima kasih wah tulisannya itu sangat sangat cantik ya sangat artistik kemudian ada tulisan tulisan keren dari word art seperti itu seolah-olah tulisannya itu timbul wah keren ya tulisannya ya nah tulisan ini nak dapat anak bapak semuanya buat dengan menggunakan word art ya word art apakah perlu dibuat bayangannya pak segala macamnya pak apakah perlu dibuat seolah-olah teksnya tersebut timbul gitu pak gak usah nak di word art itu kita sudah diberikan desainnya ya kita sudah diberikan desainnya kita tinggal milih mau bentuknya bagaimana supaya cantik ini bentuknya bagaimana nah word art ini banyak dipergunakan sebagai cover dari suatu makalah biasanya makalah judul makalah letakkan di atas disusun oleh baru nama siswa seperti itu itu biasanya di makalah biasanya dijadikan sebagai cover cover dari makalah atau cover dari suatu jurnal ya nah word art word art itu fungsinya untuk membuat suatu teks dengan desain yang menarik dan bergaya artistik tadi anak bapak sudah melihat ya teksnya tersebut sangat menarik anak ya sangat cantik sekali bentuknya itu dapat dilakukan dengan menggunakan tool word art oke drop cap drop cap digunakan untuk memperindah suatu teks dengan membuat huruf awal di part pertama itu lebih besar dibandingkan dengan huruf sesudahnya jadi dia tujuannya juga untuk memperindah suatu teks namun berbeda dengan word art apa bedanya nanti kita lihat contohnya ya drop cap dibagi menjadi eh terdapat pada novel dan majalah sebenarnya drop cap itu bukan hanya satu jenis tapi tiga jadi tiga jenisnya yang pertama adalah nun nun itu maksudnya bagaimana kalau kita sudah membuat suatu teks dengan menggunakan drop cap maka nun itu adalah membatalkan drop cap yang telah dibuat itu guna dari nun kemudian ada juga drop it drop itu huruf awal yang dibentuk oleh drop cap berada satu baris dengan teks sesudahnya nah kemudian ada margin huruf awal yang dibentuk oleh drop cap berada pada margin atau batas kiri dokumen berbeda letak dengan huruf sesudahnya maksudnya bagaimana pak ya huruf awal yang dibentuk oleh drop cap berada satu baris dengan teks sesudahnya itu drop it kalau in margin huruf awal yang dibentuk oleh drop cap berada pada margin atau batas kiri dokumen tentu kalau kita melihat contoh teks-teks seperti ini kurang begitu mengenah atau kurang begitu dimengerti ya gitu tanpa adanya contoh nah sekarang kita perhatikan contoh berikut ini perbedaan drop it dan in margin tentunya anak-anak bapak pernah melihat bentuk tulisan seperti ini yang huruf C nya itu besar seperti itu C nya itu besar ada arah manual lainnya adalah menggunakan teks box C nya yang di depan itu lebih besar ya itu sebenarnya tulisannya adalah cara manual lainnya adalah menggunakan teks box tapi akan terlalu banyak memakan waktu karena Anda harus mengatur juga ukurannya cara paling mudah adalah dengan menggunakan fasilitas drop cap yang disediakan oleh Microsoft Word 2007 untuk membuat drop cap Anda dapat menggunakan beberapa langkah berikut jadi sebenarnya cukup gampang disini sudah terpapal jelas bahwa saja drop cap itu terletak pada tab insert ya grupnya grup teks gambarnya seperti tadi kalau pilihannya juga ada tiga ya non ada drop it ada in margin terus yang mana yang drop it pak yang mana yang in margin nah tadi apa penjelasannya penjelasannya adalah drop it itu adalah huruf pertama dari awal paragraf itu ukurannya lebih besar dibandingkan huruf setelahnya ya jelas kita perhatikan C nya itu kan lebih besar daripada ukuran setelahnya ya C nya itu lebih besar nah jadi drop it itu dapat Bapak simpulkan bukan yang sebelah kiri yang sebelah kanan yang sebelah kiri itu adalah in margin lihat in margin itu seperti ini seperti ini nak ya dokumen kita atau lembar kerja kita itu kan letaknya di tengah kemudian di tengah itu kita diberikan batasan batas atas batas bawah batas kiri batas kanan batasannya itu adalah agar dokumen atau teks yang kita ketikan itu rapi kelihatan rapi ya jadi kita diberikan batasan oke batasan itu ibaratnya seperti bingkai pada foto kalau foto itu letaknya di tengah kan ada batas kiri batas kanan batas atas batas bawah kan gitu ya nah tujuannya apa tujuannya agar fotonya tersebut kelihatan cantik tepat-tepat mengenai di tengah bingkai kan seperti itu jadi dokumen Microsoft Word pun seperti itu nak dokumen itu letaknya di tengah-tengah namun dibatasi oleh batas kiri batas kanan batas atas batas bawah batas-batas yang bapak saya pakai itu namanya margin ya ada left margin right margin margin dan bottom margin oke itu adalah margin pada Microsoft Word namun marginnya itu nggak akan kelihatan ya ada dokumennya itu bentuknya adalah garis putus-putus untuk menandakan bagian kotak inilah dokumen yang bisa kamu kerjakan selain dari itu itu adalah batasannya nah jadi in margin itu adalah margin pada drop cap itu adalah meletakkan huruf pertama dari awal paragraf huruf pertama dari awal paragraf itu letaknya di batas kiri atau margin sebelah kiri kita perhatikan C nya itu beletak nih batas atau margin batas sebelah kiri atau margin sebelah kiri sedangkan tes berikutnya ada di dokumen kerjanya ya jadi cara manual lainnya adalah menggunakan text box bla 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 lain sebagainya C nya itu agak terpisah daripada text-text berikutnya seperti itu beda halnya dengan drop it nah bapak berikan tanda panah ini contoh drop it drop it itu tidak letaknya di margin tapi menyatu dia ya berada di dalam satu lembar kerja namun bedanya adalah C nya itu lebih besar ukurannya dibandingkan huruf-huruf setelahnya ya dibandingkan huruf-huruf setelahnya nah drop cap hanya dapat diaktifkan jika sudah terdapat text yang akan diisi di dokumen kerja namun ya untuk menentukan ukuran besar kecilnya maka huruf pertama tersebut dari awal paragraf harus kita blok dulu setelah kita blok baru kita bisa menentukan menggunakan drop it atau in margin seperti itu jadi jelas ya nak ya disini perbedaan drop it dengan in margin ya oke langkah berikutnya setelah kita mengenal drop it in margin maka kita akan masuk ke group symbol group symbol itu ada apa aja ada yang namanya equation ada yang namanya symbol equation symbol tentu kata-kata ini kurang familiar ya kalau symbol kita sudah tahu lah simbol-simbolnya nah kalau equation mungkin kurang-kurang paham gitu tapi equation itu dalam bahasa matematikanya itu disebut dengan persamaan matematika equation itu adalah persamaan kemudian kita lihat oke ini dia letak equation dan simbol kalau gambar equation itu bentuknya seperti itu tulisannya namanya P sering terdapat pada lingkaran ya anak-anak bapak saya yakin di SD juga pelajari matematika ya di SD matematikanya untuk mencari luas lingkaran mau cari keliling lingkaran ada namanya P nilai P itu adalah 22 per 7 atau 3,14 kan seperti itu nah kenapa harus simbolnya P karena equation equation di sini itu artinya berkaitan dengan formula matematika atau persamaan matematika jadi equation itu membantu kita dalam menyusun atau membentuk persoalan matematika simbol simbol itu bentuknya gambar di sebelah itu dibaca dengan nama omega dibaca dengan nama omega gambar yang di sebelah simbol ya di sebelah kiri simbol itu disebut dengan omega nah nanti kalian akan banyak mempelajarinya di fisika terutama di kelas 3 nantinya omega di sini maksudnya adalah simbol yang dipergunakan atau simbol tersebut tidak ada pada shape shape kemarin sudah bapak jelaskan ya shape itu adalah gambar yang mau kita masukkan ke dokumen kerja jadi simbol itu adalah bantuan jika tidak ada text atau gambarnya tersebut pada shape maupun pada equation ya itu kita menggunakan simbol oke itu penjelasan singkat mengenai equation dan simbol sekarang contoh berikut ini wow x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kodak kurang 4 ac per 2a ini bisa kita lakukan ini bisa kita kerjakan di dokumen microsoft word namun tanpa adanya equation itu sangat susah ya kita bisa membentuk sebagus ini tentu bisa tapi gak begitu bagus oke gak sebagus ini nah ini bisa kita lakukan dengan menggunakan equation contoh lain apa contoh lain nih i sama dengan 2vf j sama dengan akar r kawadrat xi kurang sc tutup kurung kawadrat f sama dengan i per delta t i sama dengan m kali vt kurang m kali v0 i sama dengan p2 tambah p1 nah ini semua dapat dilakukan dengan menggunakan equation jadi itu equation apa itu simbol equation berfungsi untuk membuat persamaan matematika termasuk ke dalamnya adalah bisa dalam bentuk pangkat bilangan pangkat bilangan pecahan dan lain sebagainya bentuk-bentuk rumus juga bisa dibentuk di equation enak ya nah sedangkan simbol itu apa simbol itu fungsi untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada shape maupun equation jadi gak ada di shape gak ada di equation mungkin ada di simbol jadi kita bisa mencari persamaan di simbol oke jadi inilah yang bapak jelaskan di pertemuan hari oke jadi kesimpulan yang bisa bapak ambil dari sini adalah disini kita mempelajari tiga grup sekaligus grup header dan grup footer grup text dan grup namanya grup simbol oke grup header dan footer itu dibagi menjadi tiga jenis ada namanya header ada namanya footer ada namanya page number header maupun footer itu adalah sebuah memo atau catatan kecil letaknya kalau header di atas kalau footer di bawah sedangkan page number itu adalah memberi penomoran pada masing-masing dokumen sampai situ paham ya nak ya itu mengenai grup header dan footer contoh-contohnya sudah bapak berikan tadi nah bagaimana dengan grup text nah grup text kita gak membahas semuanya hanya dua yang kita bahas disini yang pertama adalah word art yang kedua adalah drop cap nah word art itu mempercantik tulisan ya sedemikian rupa jadi seolah-olah tulisannya itu bersifat tiga dimensi ada yang timbul ada muncul bayangan dan seperti itu jadi kelihatan sangat-sangat menarik sekali nah word art itu sering digunakan sebagai cover dari suatu makalah atau cover dari suatu jurnal oke itu kegunaan dari word art nah drop cap itu banyak kita jumpakan pada novel banyak kita jumpai pada majalah tujuannya adalah kenapa harus ditambahkan drop cap tujuannya adalah kita membacanya juga menarik kita tertarik untuk melihat isi dari novel tersebut untuk membaca isi dari majalah tersebut dibuat tulisan secantik itu kan gitu nah bedanya adalah kalau drop cap itu huruf pertama itu ukurannya lebih besar dibandingkan huruf setelahnya ya huruf pertama ukurannya lebih besar dibandingkan huruf setelahnya dan itu hanya terdapat pada paragraf pertama saja nah paragraf kedua ketiga keempat itu gak bisa ya hanya di paragraf pertama saja oke nah drop cap sendiri dibagi dua ada yang namanya drop it ada in margin untuk membatalkan drop it maupun in margin kita menggunakan non non itu adalah membatalkan drop cap yang sudah diterapkan pada dokumen itu ya kalau yang namanya drop it itu huruf awalnya itu letaknya sama dokumen saja dengan huruf setelahnya ya gitu kalau yang namanya in margin si huruf pertamanya itu terlepas atau berbeda seolah-olah itu berbeda padahal enggak ya padahal huruf pertama itu letaknya di batas kirinya sedangkan sisa hurufnya itu ada di dokumen kerja itulah perbedaan dari drop it dengan in margin itu yang terdapat pada group text oke kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah group simbol group simbol itu dibagi dua equation sama simbol nah jadi kalau kita mau buat rumus-rumus matematika kita mau buat rumus tentang fisika ya kita menggunakan equation pada microsoft word jadi microsoft word itu membantu kita bisa membuat persamaan-persamaan matematika di dokumen word kayak gitu nah kalau enggak itu apakah bisa dibuat bisa kita bisa menggunakan simbol untuk memasukkannya tapi apakah serapi itu bapak enggak yakin bakal serapi tapi dengan equation bakal lebih rapi daripada tanpa menggunakan equation nah seperti itu simbol itu bagaimana pak simbol itu sebenarnya hanya bantuan saja kita mencari beberapa simbol-simbol yang tidak ada pada shape tidak pada pada equation kita bisa menggunakan simbol oke itu kesimpulan yang bisa bapak buat atau bisa bapak berikan pada pertemuan kali ini namun sebelum bapak mengakhiri pembelajaran hari ini ya bapak akan ingatkan kembali bahwa saja minggu depan kita ujian ujian itu mengenai apa semua hal mengenai tab insert semua mengenai tab insert kita akan ujikan oke nah sebelum bapak mengakhiri bapak akan sampaikan bahwa ya bapak akan sampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan yang ingin bapak berikan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah anak bapak mengerti mengenai materi yang bapak sampaikan di pertemuan kali ini atau tidak ya baik mengerti maupun tidak aktiflah di komentar nanti kita melakukan proses diskusi di sana oke pertanyaan bapak itu yaitu misalkan ya misalkan kita melihat suatu majalah wah tampilan covernya itu sangat menarik ya ada tulisannya itu seolah-olah timbul ya gitu ada yang tulisannya itu berbayang jadi kita melihat cover saja pun wah menarik ini apalagi kita lihat judulnya waduh sangat menarik dan setelah itu kita membaca isinya waduh huruf pertamanya itu lebih besar jadi kita seolah-olah tertarik untuk membaca novel atau majalah tersebut nah pertanyaan bapak adalah bagaimana caranya membuat cover semenarik mungkin dengan menggunakan word dengan menggunakan word apa ulangi dua kali dengan menggunakan word artinya apa jangan berpikiran menggunakan aplikasi lain yang kita pelajari word ya kemudian untuk membuat tulisan yang artistik kita menggunakan tulapa nah setelah itu kita lihat di bagian dalam dokumen majalah atau novel tersebut ternyata huruf pertama dari awal pagap itu sengaja dibuat besar agar kita tertarik membaca isinya kan gitu nah kita sengaja dibuat lebih besar dan huruf pertama tersebut seletak dengan huruf-huruf berikutnya seletak dengan huruf-huruf berikutnya nah pertanyaan bapak yang kedua adalah bagaimana cara bapak membuat bentuk tulisan seperti itu di microsoft word oke bapak tunggu jawabannya di forum komentar ya nak ya oke nah jika ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang paham boleh bertanya di forum komentar kita melakukan diskusi di sana nah tujuannya adalah apa bapak akan memberikan tambahan nilai pastinya nah gitu bapak hargai keaktifan dalam pembelajaran kali ini bapak akan berikan tambahan nilai nah tambahan nilai itu dikumpul nak untuk ujian minggu depannya gitu jadi kalau ujian minggu depan nilai kita jelek dengan ada tambahan nilai ini tidaknya membantu nilai kita tapi kalau gak ada tambahan nilai nilai kita pun jelek pada ujian ya hasilnya ya apa adanya lah jadi pertemuan kita ini sangat membantu ya nak ya oke demikian yang bisa bapak sampaikan pada pertemuan hari ini sampai jumpa di pertemuan berikutnya ingat pertemuan berikutnya adalah ujian membahas tentang semua yang ada di tab insert oke sampai jumpa di pertemuan berikutnya selamat pagi nak selamat pagi nak selamat pagi nak selamat pagi nak